Halo semuanya, video ini tentang menggunakan formula binomial sebelumnya di pure mathematics 1, kita punya formula ini tapi ini hanya ketika n adalah integer positif n hanya bisa menjadi 1, 2, 3, dan sebagainya A ini bisa menjadi apa-apa, dan kita punya jumlah termasinya ada term terakhir, tapi sekarang di pure mathematics 3 term pertama di binomial ini harus menjadi 1 dan ini adalah pattern dan kita punya jumlah termasinya, jadi tidak ada term terakhir n adalah rational, contohnya bisa menjadi negative, fraction, decimum, dan limit untuk X bagaimana cara menggunakan formula? pertama kita harus mengidentifikasi X termasuk minus sign dan n dan kemudian kita hanya mengikuti pattern jadi term pertama adalah 1 dan setelah itu kita punya fraction times X to the power of something jadi untuk fraction, numerator ini adalah n dan n minus 1, n minus 1, n minus 2, dan sebagainya untuk denominator ini adalah 1, 1 times 2, 1 times 2 times 3, dan sebagainya untuk X to the power of 1, X to the power of 2, X to the power of 3, dan sebagainya iya kita coba secara untuk mencoba jadi kita coba untuk sebentar kita coba juga karena X itu adalah jadi ini bukan hanya X tapi hanya semua ini kaitan dengan minus sign jadi itu X . jadi kita coba di sini X po 1 X to the power of 2, X to the power of 3 for the end we start with minus 3 minus 3 minus 1 is minus 4 minus 3 minus 4 minus 1 again we get minus 5 and for denominator the pattern is obvious and now we simplify 1 plus minus 3 times minus 2x plus you can simplify we have 6 times 4x squared plus simplify simplify we have a minus 10 minus 2 to the power of 3 is minus 8x to the power of 3 and therefore the simplest form 1 plus 6x plus plus 24x squared plus 80x cubed and so on but we stop here for the first 4 turns only next the x in this case is x squared over 3 x squared over 3 x squared over 3 for the end we start with minus 1 over 4 subtract 1 we get minus 5 over 4 so minus 1 over 4 minus 5 over 4 minus 9 over 4 and now we simplify 1 plus minus 1 over 4 times 1 over 3 x squared plus 5 over 32 one over 9 x squared over 4 plus 1 over 9 x squared over 4 plus 1 over 9 x squared plus 1 over 9 x squared over 4 plus we can simplify divide by 3 so we have minus 15 over 1 to 8 3 to the power of 3 is 27 x to the power of 2 again to the power of 3 we multiply the powers x to the power of 6 and therefore in the simplest form we have 1 minus 1 over 12 x squared plus 5 over 27, 18 2, 8, 8 x to the power of 4 minus so let's simplify divide by 3 we get 5 divide by 3 we get 9 and so we have 5 over times 9 72 1, 0, 1, 1 5, 2 x to the power of 6 now in case you are not sure you can use a cake later actually so here in the google site we can use wall frame alpha and you have to know how to input the binomial here 1 plus x squared divided by 3 so x squared divided by 3 the power is negative 1 over 4 submit and voila we use this one here the series expansion at x equals 0 1 minus x squared over 12 5 over 288 minus 5 over 1152 so we get the correct answer then alright that's it i'll see you again next time 1 2 7 7 8 9 10